bahasa inggrisnya yellow rice dimasak menggunakan santan kelapa dan kunyit, jadinya kuning begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore siang malam kawan saat ini saya ingin perkenalkan kepada teman-teman makanan yang sangat mudah ditemui di kota palu yaitu nasi kuning nasi kuning ini satu bungkus harganya 5.000 rupiah kita lihat isinya kayak apa sekarang kita makan ya soalnya kalau cuma satu bungkus saya itu memang tidak kenyang masih tetap lapan karena dengan 5.000 rupiah kita akan dapat nasi kuning kayak begini kawan nah ada rica ikan sedikit, ikannya cuma sedikit begitu, oke kita santap bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'akinazabana amin ada rica nya juga jadi ini enak di palu juga man untuk mencerna si kuning tidak susah sangat mudah bahkan kalau kita lapar tengah malam itu banyak sekali penjual-penjualan si kuning 1x24 jam sampai pagi ada banyak sih variasinya ada daging ada ikan begitu ada telur saja yang saya beli tadi ini harga 5.000 yang isinya ikan ikan suir begitu lumayan banyak sih 5.000 mulut saya paru itu dikenal dengan nasi kuning dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu banyak sekali penjualan si kuning harganya pun menurut saya tidak mahal ya 5.000 rupiah cuma kalau kita beli nasi kuning yang komplit ya itu ada yang harga 25.000 ada yang harga 30.000 nasi kuning yang sangat komplit dalamnya ada daging ikan telur ayam itu sampai 30.000 25.000 ya kalau ini dari banyak nasinya daripada ikannya makannya harganya cuma 5.000 dan ada mie mie-mie kecil hanya sedikit sekali dari banyak nasi untuk rasa jadi bervariasi kawan tidak semuanya juga enak tapi nasi kuning yang ini enak jadi saya jalan-jalan saya lewat pinggir jalan saya ada penjual pinggir jalan saya beli saya coba untuk review kelihatan pada teman-teman ini daun pisang ya dia rasanya betul-betul memang enak dengan makanan kalau makanan kalau alasnya pakai daun pisang memang enak bersih satu alhamdulillah kita buka bungkus yang kedua banyak kayak begini nah banyak kayak begini ini yang ini ikan yang dicampur dengan daun bawang ikan campur daun bawang ini sambal ini mie-nya oke kita lanjut makanan kedua wih lapar oke jadi saya pun tidak setiap hari makan nasi kuning kawan ya saking banyaknya nasi kuning dijual di paruk itu saya jadinya enak sendiri ya kalau makan bagian jadi cuma paling satu minggu satu kali biasanya satu bulan malah cuma satu kali saya makan rasa kangen untuk makan nasi kuning itu tetap ada tapi kalau sudah sering-sering kita makan itu jadi enak juga jadi belenger ini selasa ada tempenya jadi lauknya itu ikan mie ikan mie sambal daun bawang begitu ini ini saja teman-teman bisa lihat ini saja sudah habis ikannya tinggal sedikit tapi nasi masih banyak ya sok kita makan saja jadi dari saya SMP itu kawan dari SMP memang saya kan SMP di Palu sama di SMA SMA juga jadi setiap pagi itu kita makan nasi kuning sarapan sarapan di sekolahnya kalau orang tua tidak sempat buat sarapan di rumah pasti kalau sampai di sekolah makan di kantinnya itu pasti nasi kuning pasti tidak ada pilihan lain di kantin zaman dulu ya tidak ada pilihan lain nasi putih atau nasi kuning tidak ada yang ada cuma nasi kuning semuanya begitu kalau sekarang entah ya mungkin ada pilihannya atau tidak saya tidak tahu karena saya sudah lulus SMA juga sudah lama tapi kalau sekarang kalau zaman dulu memang begitu tidak ada pilihan jadi di SMP saya dapat penjualan sekolah di SMA saya pun dapat penjualan sekolah dan itu adalah sarapan bagi saya hampir setiap selamat menikmati 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 alhamdulillah selamat menikmati bungkus harga Rp10.000 satu bungkus harga Rp5.000 Oh jangan lupa like Oke mungkin itu saja dari saya kawan terima kasih banyak sudah melihat video saya Assalamualaikum warahmatullahi Barakatuh see you bye-bye